Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel saya spesialis HP Oke teman-teman di sini saya akan berbagi gimana cara hapus lupa akun Google ya teman-teman jadi disini ada Samsung j5 lupa akun Google nya temen itu karena biasanya ini lupa pola atau lupa sandi pertama terus di reset jadi lupa akunnya jadi tidak bisa ke setup ke tampilan menu temen-temen jadi ceket di tampilan setup wizard saja Oke teman-teman sebelum saya berbagi gimana caranya jangan lupa like dan subscribe ya Oke disini teman-teman harus connect wif terlebih lebih dahulu kalau tidak ada jangkauan wifi teman-teman bila bisa pakai kartu SIM yang ada datanya Oke disini saya akan menggunakan metode wifi ya temen-temen jadi kalau tidak ada wifi teman-teman bisa pakai kartu SIM data juga boleh Oke setelah saya hubungkan langsung saja klik berikutnya dan klik setuju dan selanjutnya kita tunggu pembaruannya ya temen-temen Oke kita tunggu jadi ceket di setup seperti ini ya temen-temen ya tidak bisa ke tampilan menu temen-temen karena disini lupa akun Google nya yang biasa digunakan di Playstore ya jadi tidak mau temen-temen walaupun dikasih akun apa saja tidak mau terkecuali akunnya inget dengan HP maksud saya dengan akun yang pertama yang digunakan di HP ini temen-temen karena disini lupa Oke langsung back saja ke tampilan wifi seperti ini klik lainnya dan selanjutnya tambahkan jaringan nah jadi ketik sembarang ya hurufnya langsung tekan yang lama sampai seperti itu baru klik bantuan temen-temen oke kita tunggu ke tampilan Google seperti ini klik saja lain kali terus teman-teman klik C ya tulis C aja ya atau Chrome ya di sini saya akan ketik C huruf C nah disitu sudah ada tampilan Chrome langsung saja sentuh Chrome dan tunggu saja ketampilan seperti ini klik keterima lain kali Hai dan teman-teman bisa ketik website website-nya ya atau alamat websitenya ya temen-teman jadi disini khusus temen-temen alamat websitenya temen-temen Oke perhatikan ya temen-temen HTTPS dan selanjutnya titik 2 terus garing ya garing dua kali terus klik bit titik terus klik ly terus garing klik 3f terus lanjut 6f terus c terus p l dan selanjutnya ketik masuk temen-temen dan selanjutnya akan diarahkan ke aplikasi dan tool frp ya karena disini untuk Bipass frp nya kita harus download aplikanya terlebih dahulu baru temen-temen baru nanti kita install setelah download Oke temen-temen download karena disini untuk Android OS nya OS 6 temen-temen download Android dan Google akunnya versi 6 ya dan selanjutnya langsung diunduh ya temen-temen ada keterangan seperti itu klik saja Oke disini ini klik izinkan klik download ya Oke kita tunggu disini masih proses download temen-temen sampai ada keterangan nanti muncul apabila sudah bisa dibuka lah seperti itu ya temen-temen ya klik saja buka dan selanjutnya install terlebih dahulu ya Android versi 6 nya disini ya Android pengelola akun Google nya install dan sumber tidak diketahui dicetak saja atau ditandai terus klik Oke dan klik pasang ya temen-temen Oke kita tunggu install nya ya tidak akan terlalu memakan waktu ya untuk install pengelola klik akun Google dan disini ada sudah selesai pada keterangan selesai klik saja selesai dan selanjutnya kita download lagi untuk bebas frp nya ya apk nya ya temen-temen Oke kita kembali ke tampilan Hai aplikasi dan tool frp nya temen-temen download bebas Android 8 apk ya seperti tadi caranya tetap sama ya ya di download atau diunduh ya temen-temen Oke di sini ada keterangan Oke klik saja Oke dan tunggu sampai tampilan seperti ini klik saja buka selanjutnya install juga ya bebas frp Android 8.apk nya ini klik setelan klik setelan dan tandai lagi sumber tidak diketahui agar bisa menginstal atau pasang frp bebas nya ya temen-temen Oke kita tunggu ya temen-temen dan setelah seperti itu ada keterangan seperti ini tekan saja atau sentuh saja keterangan tulisan buka paling bawah kanan nah dan selanjutnya klik tiga titik atas ya masukkan browser tekan oke Oke kita tunggu nah disini kita masukkan akun Google yang aktif ya temen-temen yang aktif maksud saya yang tidak lupa sandinya ya temen-temen teman-temen bisa makai akun Google HP temennya atau HP saudara atau HP orangtua bolehlah teman-teman kita pinjam akun Google nya Oke disini saya akan gunakan akun Google yang sudah aktif ya dan begitu juga tidak lupa dengan sandinya teman-teman dan selanjutnya disini sudah selesai akunnya klik saja berikutnya dan disini dimintai masukkan sandi teman-teman bisa masukkan sandinya oke setelah masukkan lanjut lanung sandinya seperti biasa tekan lagi berikutnya Oke disini sudah berjalan ya temen-temen ya sampai tampilan seperti ini kembali temen-temen bisa restart handphonenya atau reboot handphonenya tekan terus dan klik mulai lagi Oke setelah itu handphone j5 ini akan memasuki tampilan boting ya dimana boting itu muncul logo Galaxy j5 dan muncul logo Samsung ya dan untuk boting ini memakan waktu antara 5 menit ya temen-temennya jadi temen-temen jangan khawatir jadi ditunggu saja sampai muncul tampilan menu wizard jadi seperti ini tampilan menu wizard ya temen-temen dan kita setting menu wizard sampai kita ke tampilan menu ya kita kita setting kita set up disini tetap saja ya terhubung ya dengan wavevue nya atau boleh terhubung dengan kartu sim yang ada datanya selanjutnya tekan berikutnya scroll ke atas dan tekan lagi berikutnya dan sentuh setuju oke setelah pilih setuju disini akan meriksa sambungan internetnya kita tunggu saja ya temen-temen ya karena disini untuk memeriksa sambungan internetnya juga memakan waktu saya akan percepat ya saya skip dan muncul seperti ini tekan saja berikutnya oke disini set up lagi ada keterangan tunggu sebentar dan tampilannya akan seperti ini pilih saja jangan sekarang dan hilangkan centang lindungi lewati dan tekan lewati saja oke disini set up kembali cukup cepat ya untuk set up yang kedua kalinya dan klik lewati setelah scroll ke atas oke klik lagi berikutnya ya temen-temen ya klik setuju dan lain kali oke selanjutnya klik berikutnya kembali dan disitu ada keterangan selesai klik saja atau sentuh selesai secara otomatis handphone sudah siap digunakan dan langsung ke tampilan menu seperti ini ya temen-temen ya jadi yang tadinya lupa akun tidak bisa ke tampilan menu sekarang sudah headphone normal dan siap digunakan ya temen-temen oke sekali lagi temen-temen yang suka video saya jangan lupa subscribe dan like ya kalau kalian suka dan terima kasih semoga bermanfaat ya jadi temen-temen bisa hapus akunnya ya mungkin menggunakan akun punya saudara atau punya orang tua temen-temen bisa hapus lewat pengaturan ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ya